Selamat pagi untuk jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini di akhir pekan di Sabtu 27 Maret 2021, kita akan masuk ke dalam ibadah kita pada pagi ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita bersaat terduh sejenak. Amin, kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND 262 ayat 1. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan kami untuk melakukan setiap kegiatan kami. Kau kiranya mengajar dan menuntun kami. Berfirmanlah kau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama aku Tuhan Yesus, kami perlu ada mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di pagi ini sebelum kita melaksanakan setiap kegiatan kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam Injil Matius, pasal yang ke-18, ayat yang ke-15. Matius 18, ayat yang ke-15. Begini firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkannya, mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, memang sangat mudah untuk memperbincangkan kesalahan orang lain dibandingkan untuk mengatakan pujian atas kebaikan yang dia lakukan. Terlebih dalam kemajuan teknologi saat ini, kita melihat sangat mudah untuk membeberkan kesalahan orang lain. Tetapi jarang atau sedikit yang memberitakan kebaikan-kebaikannya. Dan sering sekali kita melihat di dalam berita tentang kesalahan atau kekurangan orang lain menjadi berita yang viral yang diperbincangkan. Sehingga akibat dari berita itu, maka akan ada pihak yang merasa dipermalukan. Atau bahkan dampaknya bisa sampai kepada rusaknya mental dan psikologisnya. Kita pasti pernah mendengar atau menerima beberapa kabar berita, efek dari kasus bullying atau mempermalukan di media atas kesalahan itu bisa berujung kepada kematian akibat bunuh diri. Ini sungguh menjadi suatu hal yang memprihatinkan yang sesungguhnya perlu untuk dirubah. Bapak ibu jemaatnya dikasih Tuhan Yesus Kristus oleh karena itu nats dalam firman Tuhan mengingatkan kita agar jikalaupun saudara kita melakukan kesalahan sesungguhnya tidaklah perlu untuk menyebarluaskannya kepada orang lain. Janganlah kita menjadi hakim untuk menghakiminya atas kesalahannya. Janganlah kita menjadi orang yang mempermalukannya di depan banyak orang. Tetapi dikatakan datanglah sebagai sahabat yang memberi nasihat dan pengajaran untuk mengingatkan dia memperbaiki diri dari kesalahannya. Kita harus mengingat bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak sempurna oleh karenanya manusia tidak dapat menghakimi sesama manusia. Bapak ibu saat ini firman Tuhan mengatakan apabila saudaramu berbuat dosa tegurlah dia di bawah empat mata. Menegur atau mengingatkan kesalahan orang lain dengan bertemu secara empat mata inilah yang dikehendaki Tuhan dari nats firman Tuhan ini. Dengan tujuan kesempatan pertemuan itu adalah jalan untuk meluruskan atau mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dan juga sebagai jalan untuk mengingatkan dia agar berubah dari kesalahannya dan kembali kepada jalan yang benar. Sehingga pertemuan empat mata itu dikatakan membuat dia kembali kepada kita. Maka saat ini marilah untuk selalu menggunakan kasih untuk menegur saudara kita atas kesalahannya, atas kekurangannya. Janganlah mempermalukannya karena itu malah akan membangkitkan amarahnya. Tetapi kasih yang daripada Allah sajalah yang memberangkatkan kita untuk melakukan yang baik kepada saudara-saudara kita. Amin kita sambut firman Tuhan kita bernyanyi dari buku ND nomor 656 ayat 3. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk firman yang boleh kami terima pada pagi ini, firman yang boleh kami dengar yang mengingatkan kami agar dalam setiap perjalanan kehidupan kami, kami memberikan kasih yang daripada Tuhan Allah saat kami menegur atau mengingatkan saudara kami atas setiap kesalahan dari perbuatannya. Untuk itu Tuhan tinggallah kasih-Mu di dalam hati dan kehidupan kami masing-masing, agar di dalam setiap kehidupan kami kasih yang daripada mula terpancar dari kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupannya, engkau kiranya yang memberkati, menjaga dan melindungi, menjauhkan dari segala marah bahaya, memberikan penghiburan, memberikan kesembuhan jikalau dari antara jemaat-jemaat Tuhan di dalam sakit. Untuk itu Tuhan kami serahkan setiap kegiatan kami sepanjang satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, engkau memberkati kami Tuhan. Di atas segala permohonan kami, kaya manusia yang berdosa, ampunkan kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kaya berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari ala Bapak dan persekutuan roh kudus yang memberkati hidup kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.